Intro Rencana perekrutan 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan dan memasukkan bela negara dalam kurikulum sekolah oleh Menteri Pertahanan Ria Milzad Ria Cudu dinilai positif sebagian kalangan. Menurut Ria Milzad, mata pelajaran bela negara wawasan kebangsaan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Lantas, apa bedanya wajib militer dan bela negara? Menurut anggota Komisi 1 DPR, MyJenteni Purnawilawan Supyadin Arisa Putra, konsep dasar bela negara merupakan latihan keperajulitan di mana setiap warga yang mengikuti pelatihan itu akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta tanah air, dan latihan balis berbalis. Menteri Pertahanan Ria Milzad Ria Cudu menegaskan program bela negara ini bukanlah wajib militer. Menurutnya, bela negara adalah salah satu bentuk disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok. Dasar hukum bela negara ini menurut Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana I M. Faisal adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 dan Undang-Undang Pertahanan No. 3 Tahun 2002 di mana disebutkan bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban untuk bela negara.